Intro Masih banyak orang yang tidak peduli pada kesehatan mata, tidak peduli pada ancaman kebutuhan yang terjadi di sekitarnya. Begitu pula dengan banyak pemerintah di daerah. Tetapi bupati yang satu ini dia sangat peduli. Nanti kita akan tanya mengapa sampai dia peduli. Karena itu mari kita sambut Atnan Puricita Iksan. Manggilnya ini D. Atnan atau Bung Atnan atau apa ya kira-kira? Atnan saja. Atnan saja. Oke umur berapa sekarang? Alhamdulillah 32. Sama kita. Silahkan duduk. Oke. Tapi omong-omong Anda betul ya bupatinya ya? Takut saya kurang percaya saya terlalu muda. Saya memang bupati termuda di Indonesia Timur. Oke. Kenapa Anda sebagai bupati kabupaten Goa itu peduli pada urusan mata? Kita berangkat dari niat awal bahwa mata merupakan salah satu bagian terpenting dari tubuh kita. Bahkan mata itu merupakan sebuah sumber informasi. 80 persen informasi itu dari mata itu dari mata kita. Oleh karena itu menurut saya mata sangat penting bagi kehidupan kita untuk mengetahui berbagai macam referensi, berbagai macam persoalan yang untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Itulah kenapa pemerintah kabupaten Goa juga menetapkan salah satu program prioritasnya adalah di bidang kesehatan. Nah apa yang Anda lakukan di kabupaten Goa berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi kemungkinan gangguan penglihatan dan kebutaan? Ya. Kebijakan yang dilakukan oleh saya dan bersama dengan seluruh jajaran yang ada, yang pertama kita melakukan peningkatan kapasitas. Kapasitas bagi petugas kesehatan. Mulai dari dokter, perawat dan juga bidan. Kita lakukan peningkatan kapasitasnya. Kapasitas dalam konteks? Dalam pemahamannya terkait dengan persoalan mata yang ada di wilayah kabupaten Goa. Karena memang kalau kita melihat dari data yang ada, pada tahun 2016 ada sekitar 600 kejadian kasus katarak. Dan pada tahun 2017 itu meningkat menjadi 700an. Nah Alhamdulillah pada tahun 2018 kita mampu menurunkan menjadi 500 saat ini. Sebelum itu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Goa ini terhadap pentingnya mata? Kabupaten Goa itu 70% dataran tinggi dan 30% dataran rendah. Sehingga kami, Kabupaten Goa itu wilayah terbesar kedua di Sulawesi Selatan. Dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Sulawesi Selatan. Sekarang penduduk Kabupaten Goa 753 ribu. Dengan menceritakan ini Anda mengatakan bahwa tantangannya besar sekali. Tantangannya jauh lebih besar. Oleh karena itu kebijakan yang saya ambil bersama dengan seluruh jajaran, kita melakukan pelibatan lintas sektor. Apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah melibatkan guru-guru, tenaga pengajar. Mulai dari guru SD, SMP, dan SMA, kita lakukan peningkatan kapasitasitas, kita latih guru-gurunya. Tahun 2017 kita ambil dari 28 sekolah, dan tahun 2018 kita sudah kembangkan menjadi 110 sekolah untuk kita latih guru-guru tersebut. Kita libatkan bersama dengan dokter, perawat, dan juga bidan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Jadi guru-guru dilibatkan juga ya? Guru-guru juga kita libatkan. Oke. Nah dalam kegiatan upaya untuk mengedukasi ya, meningkatkan kapasitas, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mata, saya dengar Anda terbuka sekali bekerjasama dengan NGO ya, dan lembaga-lembaga lain ya. Itu dengan siapa saja? Ya kita kerjasama dengan Perdami, kita kerjasama dengan Helen Keller juga, Helen Keller International, dan kita kerjasama dengan, dibantu juga dengan Kementerian Kesehatan, Ibu Menteri membantu juga, cukup baik. Alhamdulillah. Dan kita juga dibantu dengan beberapa swasta. Bank juga ikut membantu, dan juga stakeholder lainnya ikut membantu. Kenapa? Karena memang menyelesaikan suatu persoalan yang ada di daerah, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Harus menggandeng seluruh pihak-pihak yang terkait, untuk bisa bersama-sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Nah di Goa saya dengar ada program Cegah Buta Anak. Ini program apa ya? Ya itulah yang kita libatkan. Kita lakukan deteksi dini. Preventif dan promotif. Kita lakukan deteksi dini, mulai dari lahir sampai dengan lansia. Kalau anak kita lakukan deteksi dininya di posyandu. Kemudian kalau sekolah berada di sekolah. Anak usia sekolah berada di sekolah. Kemudian anak usia produktif kita lakukan di pusbindu. Itu. Oke. Pos pembinaan terpadu. Dan yang terakhir adalah lansia, pos lansia. Nah inilah yang kita lakukan pencegahan-pencegahan ini. Sehingga Alhamdulillah pada tahun 2018 ini sudah turun. Nah, kalau dilihatkan tadi Anda mengatakan bahwa kondisi alam di sana 70% dataran tinggi. Lalu apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala alam seperti ini? Yang pertama akses. Pemerintah Kabupaten Goa juga mengalokasikan 20% dari APBD untuk infrastruktur jalan, khusus jalan. Sehingga setiap tahunnya kita bisa mengaspal kurang lebih 300 km. 300 lebih km panjang ruas jalan yang bisa kita aspal. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah di Kabupaten Goa yang terisolir. Terisolir. Sehingga aksesnya bisa lebih cepat, deteksinya bisa lebih cepat, penanganannya juga bisa lebih cepat. Lebih cepat. Nah, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten seperti ini, apa dampak yang mulai terasa? Tadi kan tingkat kebutuhan menurun ya, jadi 500 tadi ya. Tapi apa dampak lain yang bisa dilihat atau dirasakan? Karena ada juga yang mengatakan bahwa ini bagian dari upaya juga untuk meningkatkan perekonomian. Karena semakin banyak orang yang tidak bisa melihat, maka perekonomian itu juga terganggu. Apa dampak lain yang bisa Anda rasakan? Yang paling terpenting adalah peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia. Kami juga salah satu pemerintah di Sulawesi Selatan yang sangat konsen dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, penglihatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam membangun sumber daya manusia itu sendiri. Baik, mungkin walaupun usia Anda masih muda, tapi kalau boleh berbagi dengan kepala pemerintahan daerah lainnya. Berkaitan dengan apa yang sudah Anda lakukan dan Anda rasakan. Berkaitan dengan upaya menanggulangi gejala atau gangguan penglihatan dan kebutuhan. Bolehkah Anda berbagi? Karena masih banyak orang yang enggan atau merasa bahwa ini bukan persoalan utama, bukan persoalan penting. Jadi bukan menggurui dan bukan mengajari. Tetapi paling tidak ini merupakan sebuah sharing. Bahwa kasus kebutaan yang terjadi di Indonesia ini merupakan persoalan kita bersama. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah di setiap daerah konsen terhadap persoalan-persoalan khususnya persoalan kebutaan. Karena ini sangat bergantung dalam pembangunan sumber daya manusia yang baik di daerah masing-masing. Kalau kita ingin melihat masa depan suatu negara, maka lihatlah pemudahnya hari ini. Kalau pemudahnya baik, yakin dan percaya Indonesia makin baik dan makin jaya di masing-masing. Oke, Adnan terima kasih banyak ya. Sudah berbahagi dengan kami semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi bukan saja kepala pemerintahan lain, tapi siapapun yang menonton acara ini ya. Jadi anak kalau sudah nonton TV dengan dekat atau matanya dia mencong melihatnya dia tutup sebelah atau baca terlalu dekat, tolong dong itu sudah harus diperhatikan untuk dicek. Terima kasih telah menonton!